assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya hendra dan di video kali ini kita akan coba menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk di kolom komentar yang pertanyaannya kapan buat tutorial cetak foto 3x4 4x6 dan juga ganti background di background di software game nah pertama-tama kita buka dulu servernya di sini kita buka game kita buka file kemudian di sini ada menu new kita klik aja new kemudian di sini ada settingan bagian-bagian template-nya ya bisa kita cari di sini ukurannya A4 karena ukuran foto itu biasanya A4 kita klik aja di sini kemudian untuk ukurannya sudah secara otomatis akan tertera di sini nah kemudian untuk unitnya kita ganti menjadi sentimeter aja karena nanti kita akan membuat fotonya 3x4 4x6 dengan ukuran sentimeter biar lebih mudah teman-teman ya lalu kemudian di bawah ini ada bagian advance-nya kita klik aja di sini untuk resolusinya kita kasih 300 ya karena untuk dicetak ya kemudian untuk pixel-nya di sini ya pixel perinci untuk warnanya RGB dan seterusnya tidak ada di setting tinggal kita klik Oke aja kemudian sini sudah terlihat seperti ini tampilannya nah lalu langkah berikutnya adalah di sini ada beberapa cara teman-teman ya bisa kita lakukan dengan cara berikut ini ya kita klik file lalu kita pilih di sini bisa open bisa open as layer nah perbedaannya adalah ketika kita pilih open maka nanti gambar yang kita import ya atau gambar yang kita masukkan itu akan berada di sini jadi nanti terpisah dari background yang telah kita buat itu mungkin dengan cara crop ya tapi kali ini kita akan lakukan dengan cara selection untuk memotong gambarnya kemudian kita pilih file lagi di sini ya kita klik open as layer kita klik maka nanti gambarnya akan muncul di layer yang ada di samping kanan ini nah ini maaf ya ada foto yang saya pakai untuk tutorial kali ini ya saya ngambil di internet tadi sudah saya mau hubungi orangnya tapi tidak ketemu ya kontaknya jadi kalau misalnya orangnya ada di sini silakan di komentar banget saya pinjam fotonya kemudian kita klik open di sini nah semoga amal jariahnya mengalir buat abang ini ya nah langkah selanjutnya adalah kita memotong gambar ini dengan ukuran 3x4 ya Nah di sini kita pilih saja ada namanya rectangle selector kita klik kemudian kita klik sembarangan di sini dengan ukuran yang semau kita ya Nah kita klik sembarangan di sini kemudian di bagian size nya teman-teman ya di sini kita ganti cm kemudian ini kita ganti 3x4 nah di sini saya akan jelaskan ya kenapa 3x4 kemudian di sini aspek rasionya kita kunci aja ya kita klik nah artinya adalah untuk mengunci ukurannya tetap 3x4 nah disini saya akan jelaskan teman-teman ya apakah ukuran foto itu 3x4 cm atau 3x4 perbedaannya adalah kalau kita masih mengolah gambar seperti ini dalam keadaan editing itu yang tepatnya adalah perbandingannya jadi perbandingannya adalah 3x4 bukan lagi 3x4 cm ya seperti ini nah karena ini ukurnya pasti berubah nih teman-teman pasti berubah tergantung dengan cara kita mengkropnya seperti apa nah ini kan kita akan mengambil gambarnya seperti ini nih nah mungkin seperti ini kemudian ini sudah berubah tidak masalah tidak masalah yang menjadi patokan utama foto itu menjadi 3x4 adalah ketika kita proses printing nah untuk editing ini masih kita gunakan yang namanya perbandingan ya semoga ngerti teman-teman ya maksudnya seperti apa jadi perbandingannya nah disini kita sebut dulu perbandingannya adalah 3x4 3x4 seperti ini kalau sudah tinggal kita enter dan disini pastikan teman-teman sudah dikunci biar tidak berubah ya kita enter aja seperti ini kemudian pastikan layernya masih berada disini ya terseleksi di foto tadi kita klik kanan disini kita edit kita copy atau cut juga bisa disini kita cut aja kemudian tinggal teman-teman ctrl V paste nah seperti ini tinggal kita new disini nah ini ada dua pilihan ya ada new dan ada juga plotting artinya adalah ketika kita klik new dia akan membuat layer baru disini kalau kita yang plotting ini maka dia akan nyatu dengan gambar yang di bawah ya seperti itu kita klik aja yang new nah maka sudah ada yang gambar ini sudah terpotong kita buang aja seperti ini dan ini kita hapus ya kita delete layer nah disinilah proses terakhirnya apakah dia masih menggunakan perbandingan atau juga sentimeter tentunya disini kita sudah gunakan namanya sentimeter tinggal kita ubah ya kita akan cetak 3x4 atau 2x3 sama aja ya disini kita tekan shift as yaitu skill nah disinilah penentuan kita akhirnya teman-teman ya tadi sini tinggal kita klik 3 dan sini 4 oke skill nah ini 3x4 ya nanti kalau teman-teman untuk ukuran selanjutnya tinggal diubah aja ini kita ctrl shift D duplikat seperti ini di lagi kita kasih garis pembatas pembatas teman-teman ya seperti ini oke satu lagi nah biar nanti teman-teman rapi seperti ini kita kita like main seperti ini ya kita seleksi semuanya kemudian disini kita cari image kemudian di strip seperti ini nah maka sudah melebar ya oke nah nanti ini ada ada ukurannya teman-temannya nanti ada ukurannya perbatasan kertasnya nanti tinggal teman-teman atur sendiri kemudian nanti ini kita akan ukuran selanjutnya ini kita duplikat aja kontrol duplik kontrol D juga bisa tebak ke bawah seperti ini nah kemudian kita akan buat ukuran 2x3 tinggal tekan shift as ya skill sini kita ganti 2 aja maka otomatis dia akan mengubahnya 2x3 seperti ini kita klik nah seperti ini tinggal kita sip D sama ya dan selanjutnya tinggal teman-teman di atur aja kemudian untuk proses printingnya ya nanti teman-teman tinggal di seperti biasa file kemudian print kebetulan ya printer saya nggak dibawa ya ada di toko jadi nggak bisa dipraktekin untuk ukurannya disini nanti teman-teman tinggal page setup sininya kemudian nanti ukurannya kita kasih A4 dengan scalenya 100% dan disini tetap portrait ya oke selanjutnya tinggal kita image settingnya tidak ada disini di setting tinggal teman-teman print aja nanti ya oke sempatnya disini mungkin teman-teman bisa paham ya baiklah teman-temannya mungkin sampai disini dulu video singkat ini semoga informasi yang dikasih ini bisa membantu dan berguna buat kita semua dan jika teman-teman ada pertanyaan dan request silahkan di cek aja bagian deskripsi ada kolom komentar dan juga ada link grup kita di telegram ya baiklah saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati